Pak dan Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Gundi Chayadi dan saya akan menjadi moderator pada sesi pagi ini. Sebagai seorang ekonom juga, saya merasa sangat terhormat bisa bersamaan satu panggung dengan tiga ekonom senior yang sudah lama menjadi panutan saya. Ada Ibu Afliani yang hari ini merepresent dari Kadin ya Bu ya. Dan Pak Derajat yang hari ini ditunggu-tunggu banyak bocorannya nih. Dan tentunya teman lama saya juga Pak Peter sebagai ekonom senior dan sesi kali ini mungkin bakalan cukup teknikal nih Bu Afi, Pak Derajat, Pak Peter. Tapi saya mau kita mencoba menggulik beberapa pointers yang sangat penting bagi saya untuk kita bisa melihat tentang arah perekonomian Indonesia di pemerintahan baru. Mungkin sebelum saya mulai sesi ini, saya akan tampilkan satu slide dulu yang menjadi background, sudah dibicarakan juga oleh Pak Meta, oleh Pak Parjiono. Tapi slide ini sebenarnya, slide yang pertama, sorry. Oke, slide pertama, sorry. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini menjadi background diskusi pada sesi pertama ya. Yaitu kenyataan bahwa dari segi performance pertumbuhan ekonomi Indonesia, di 10 tahunnya, 15 tahun terakhir itu rata-rata sekitaran 5 persen Pak Peter, Pak Derajat, dan Bu Afi. Itu cat yang sebelah kiri. Dan yang menarik di sebelah kanan yang selalu menjadi salah satu pointers penting bagi saya, itu kenyataan bahwa sektor manufacturing ini kelihatannya terus tertinggal. Kita melihat dari segi kontribusi sektor manufacturing terhadap perekonomian Indonesia itu terus menurun dari mungkin 10 tahun lalu, 15 tahun lalu sekitaran 22 persen, sekarang hanya di sekitaran 9 persen. Dan pertumbuhan pertahunnya juga terus melambat, ya. Terakhir kita melihat di sekitaran 4,6 persen yang berarti lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5 persen. Pagi ini kita akan diskusi banyak tentang hal-hal ini, ya. Pak Peter, Pak Derajat, dan Bu Afi mohon silahkan kalau mau jampin, terserah kita bebas aja. Mungkin tapi saya akan mulai dari Pak Derajat tentunya nih, ya kan. Karena Pak Derajat dari Dewan TKN Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran. Yang saya mau tanyakan adalah, saya gak mau kita debat nih Pak Derajat, 8 persen bisa apa enggak. Karena itu cuma angka sebenarnya. Tapi yang menarik adalah terobosan apa yang sudah di-planning oleh pemerintahan baru, ya kan. Tadi Pak Parjono juga sempat bilang bahwa kita perlu mencari sumber pergerakan ekonomi baru nih. Terobosan apa yang konkret yang bisa di-share kepada kami, Pak Derajat, untuk bisa mencapai perekonomian, pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi. Silahkan Pak Derajat. Terobosannya mudah-mudahan Mas Tomi jadi menkiw. Itu saya dari dulu posisi saya, saya termasuk yang merekomendasikan, salah satu yang merekomendasikan supaya beliau jadi woman kew. Ya mudah-mudahan nanti beliau yang akan ditugaskan. Tapi gak tahu, itu di kantong Pak Prabowo ya. Kenapa saya sampaikan karena Mas Tomi orangnya pruden. Dan kita butuh man kew yang pruden yang bisa mengawal pengeluaran negara. Karena nanti belanja negara itu akan sangat krusial sekali. Tapi itu nanti. Jelas untuk mencapai pertumbuhan tinggi, itu kita perlu mengandalkan pertumbuhan di sektor swasta. Untuk pertumbuhan sektor swasta, itu kalau kita business as usual seperti sekarang, kita akan stagnan. Jadi kalau teman-teman dari lapangan banteng selalu mengatakan pertumbuhan kita roba, solid, 5,7%, saya selalu mengatakan pertumbuhan kita stagnan di 5%. Well, it's good, but that's not enough. Makanya kami ketika kampanye menargetkan 6-7%. 8% itu bukan rata-rata, tapi 8% itu adalah saat kita berusaha sekali di dalam salah satu dari tahun sampai 2029 itu bisa mencapai 8%. Average-nya 6-7%. Andalanya memang mau tidak mau harus dari swasta. Nah, saya gak bisa terlalu banyak ngasih bocoran karena saya takut diomelin sama adiknya Mas Meta. Adiknya lebih galak dibanding kakaknya nih. Sama-sama bos di dua media lagi kan. Andalanya swasta, tapi swasta kita selalu terhalang oleh regulasi dan birokrasi. We have to admit it. Indonesia is over regulated. With two-fet of birokrasi. Birokrasi kita terlalu gemuk. Dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti pengen bikin peraturan, pasti pengen bikin perizinan, pasti pengen bikin pengawasan. Wih lah tambah-tambah mumet awamu. Jadi, mau tidak mau strategi yang disiapkan adalah, itu ada di astacita ke-3 dan ke-7 ya, tapi intinya adalah penguatan governance. Nah, di situ, kalau diperes lagi, ujung-ujungnya adalah debirokratisasi dan diregulasi. Mungkin orang bertanya, Mas Rajab, kalau begitu kenapa mesti nambah? Nah, nambah itu adalah hanya, bukan nambah kementerian. Yang disebut nambah itu adalah kementerian dan lembaga. Karena kita ada badan gizi, ada lagi badan penerimaan. Jadi, nambahnya kan ada badan, kemudian ada kemengku, tapi disesuaikan dengan skop permasalahannya. Cuman, di internal satu persatu kementerian dan lembaga, kita harapkan ada dibirokratisasi dan diregulasi supaya swasta ini bisa maju cepat. Masalahnya, selalu ada time gap yang cukup panjang antara kita lakukan diregulasi dengan growth gain yang kita dapatkan di perekonomian. Nah, selama proses ini, ada time gap ini, selama ada gap ini, itu mau gak mau yang harus step in adalah belanja negara yang memang ada di bawah kendali pemerintah. Jadi, investasi dan belanja negara, kalau kita lihat agregat expenditures ya, jadi pengeluaran pemerintah dan investasi, itu kita harapkan nanti dia yang akan men-trigger private consumption. Karena kan kita semua tahu private consumption adalah handalan pertumbuhan kita, jadi kita harapkan untuk men-trigger itu. Makanya, di dalam strategi fiskal yang kita rumuskan, belanja negara itu kita akan fokuskan di belanja investasi, bukan di belanja konsumsi. Belanja konsumsi tetap dijalankan, ya kartu-kartu apalah, itu kan belanja konsumsi, itu tetap dijalankan. Tapi fokusnya di belanja investasi, dan belanja investasi difokuskan di langkah ekonomi di menengah bawah. Contohnya, yang sudah sering kita bicarakan, makan siang bergisi. Ketika pertama kali saya ditugaskan menjelaskan makan siang bergisi pada saat awal kampanye, orang pada Mbu Yoni kan, masak program kampanye makan siang, kan 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 kan. Tapi begitu saya jelaskan bahwa nanti supply chain-nya di mana, kemudian siapa saja yang terlibat, ibu-ibu catering terlibat, telur, segala macam, nah baru orang menyadari, itu belanja investasi pemerintah yang akan diputer di masyarakat ekonomi menengah bawah dan bawah. Dan kalau masyarakat ekonomi menengah bawah dan bawah itu pertumbuhannya lebih cepat, biasanya multiplier efeknya itu lebih tinggi. Itu, jadi karena tadi swasta kita ada time gap ya, maka kita genjot dari belanja investasi pemerintah. Belanja investasi pemerintah nanti akan dispend di mana? Contohnya, surplus yang kita harapkan bisa kita peroleh dari hilirisasi, itu kalau hilirisasinya adalah material yang non-renewable, itu kita reinvestkan ke SDM, kita reinvestkan ke human development. Makanya yang enggak banyak, orang belum banyak lihat, tapi sebenarnya sudah ada di dalam visi-misi kami Prabowo Gibran ya, itu kami ingin menaikkan riset spending. Tolong dilihat di situ, ada angkanya 1,5 persen. Kita ingin menaikkan riset spending. Karena Indonesia is underperforming in riset, science and riset. Kita ingin itu. Riset ini bukan hanya tentu riset terapan ya, riset apa namanya, riset untuk yang aplikatif ya, misalkan riset pas kapanen dan sebagainya itu tentu, itu akan enggak. Tapi juga riset sedasar. Karena apa? Karena kalau tanpa riset sedasar ini, kita enggak akan bisa mengawal kekayaan kita. Contohnya, laut kita banyak dicuri, kita mau ngadalin kekayaan ngawal itu pakai kapal, beli kapal mahal, kalah cepat lagi. Yang murah kan drone. Riset untuk drone ini terbukanya masih sangat terbuka lebar, kita selama ini masih konsumtif untuk drone. Kita lihat saja perang di mana-mana pakai drone semuanya. Nah, itu salah satu contoh yang simple-simple saja. Tapi banyak sekali area riset yang Pak Prabowo ingin dikembangkan. Pak Prabowo itu orang yang sangat science-minded. Beliau memang, apa namanya, panglima tempur, tapi sangat science-minded. Dan jangan lupa IQ beliau itu tinggi sekali. Jadi beliau itu sangat banyak membaca dan sebagainya. Nah, poinnya adalah surplus yang kita peroleh, itu akan kita reinvestasikan di sana. Nah, kemudian tentu pertanyaannya adalah duitnya dari mana. Kami menyadari bahwa itu perlu anggaran besar. Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara Rp3.600. Rp3.600,1 Rp3.600.000, mungkin Harry nanti bisa ngecek datang. Rp3.600.000 berapa belakangnya gitu ya. Rp3.600.000. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu enggak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8 atau 5,9. Supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar ke 6-7% kemudian ke 8. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300.000.000. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp300.000.000 tambahan di situ? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service. Debt services kita makan 45% dari our revenue, state revenue. Debt service kita itu Rp1.353.000. Our state revenue kita itu sekitar Rp3.300.000. Rp3.300.000, Rp3.300.000. Barusan saya hitung 45%. Dari state revenues ya, itu jadi pajak maupun bukan pajak. Bukan dari belanja negara ya. 45% of total state revenues goes to debt services, pokok maupun bunga. Di mana ruang fiskalnya? Nah jawabannya memang kita melalui BPN. Tapi BPN itu, itu yang belum banyak kita diskusikan, itu harus mengandung tiga unsur transformasi. Pertama transformasi kelembagaan, yang itu yang dilakukan ya, strukturnya dibangun segala macam. Kedua, transformasi teknologi. Kita harus mengurangi face to face meeting antara taxpayers dengan petugas pajak. Yang ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi. Contoh kecil apa? Antri. Ketika saya pulang kuliah dari Australia tahun 1999. Itu orang ngeantri itu gak ada. Anak saya karena baru pulang dari sana kerjanya ngomel-ngomel karena orang gak mau antri. Berantem aja kalau antri di mana? Di restoran fast food gitu karena orang lain nyerobot. Tapi begitu dipaksa, mau gak mau antri, akhirnya antri kita. Jadi teknologi bisa memaksa kultur. Tapi itu harus dilakukan. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena apa? Karena contohnya PPN. Makanya saya selalu mengatakan bahwa salah satu yang betul-betul harus fully tech itu adalah PPN. VIT kita harus betul-betul fully online. Fully online ya, 100% udah. Kita kalau ngopi di cafe, entah di Bali, entah di Manado atau di Medan, apalagi di Jakarta. Itu kan tinggal gesek atau tinggal pakai QRIS kan? Langsung spending kita langsung masuk ke mana? Ke dispenda kan? Langsung pajaknya langsung dipotong. Otomatis. Gak perlu face-to-face meeting, gak perlu apa, gak perlu koleksi faktur, gak perlu apa segala macem, gak perlu restitusi, gak perlu bengek dan bengek. Itu semua bisa dilakukan, dispenda bisa dilakukan. Kenapa PPN gak bisa dilakukan? 100% total. Kenapa? Kenapa proyek pintar dari tahun 2000 sampai sekarang itu tambah sulap, maaf ini Pak, ini kita masih belum bisa fix. Kita masih bicara aja, Pak, cortex sampai sekarang. Sudah been implemented long time ago. Karena proyeknya sudah dari tahun 2003 sebelum saya di DPR, saya masuk DPR kan dari 2004. Sebelum saya di DPR kita sudah ngomong soal ini. Makanya mau tidak mau kita harus keluarkan, kita lakukan transformasi struktural tadi, transformasi organisasi, transformasi kelembagaan, supaya lebih mudah buat kita melakukan transformasi teknologi maupun kulturnya. Ya mungkin sebagai penutup, sebagian besar memang bertanya, Mas Dajat apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Enggak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu dua transformasi yang gitu. Mungkin sebagai pembuka itu dulu, silahkan nanti dilakukan. Terima kasih Pak Dajat dan banyak yang menarik nih tentang Rendy, tentang SDM Indonesia. Tapi saya mau mulai dengan komen pertama Pak Sudirajat tentang bagaimana peran dari pihak swasta. Nah disini kita ada Bu Afi yang kebetulan represent Kadin pada pagi ini. Bu Afi yang saya mau tanyakan adalah sebenarnya dari segi pengusaha sendiri, kita tahu investasi memang meningkat ya, tapi meningkatnya gak signifikan. Tadi Pak Perjono juga bilang bahwa kita perlu adanya akselerasi di investasi. Sebenarnya apa yang diharapkan oleh pengusaha untuk pemerintahan ke depan itu pertama. Kedua dari segi attitude, kira-kira apakah optimisme pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu juga sama di kalangan pengusaha? Bu Afi. Pengusaha sebenarnya sangat mendukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Cuman memang pengusaha masih melihat banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Satu adalah bicara tentang ekosistem. Jadi ekosistem di dalam kebijakan itu seringkali kan masih ego sektoral. Sehingga pengusaha itu masih mengeluarkan kos yang sangat besar di dalam usahanya. Nah ini salah satu yang selalu diomongin di Kadin ya. Nah yang kedua adalah kebijakan yang terkait dengan sektor itu sendiri ya. Pemerintah ini ke depan ini mau sektor apa sih yang menjadi unggulan? Karena itu menjadi kunci penting. Di mana kita tahu sekarang kelas menengah mengalami penurunan. Karena kalau kita melihat penyerapan tenaga kerja yang dulu 1% bisa 500 ribu, sekarang hanya mungkin 100 ribu, 200 ribu penyerapan tenaga kerja. Jadi mungkin tiga sektor yang berkaitan dengan tradable ini yang harus dipikirkan yaitu pertambangan yang saya rasa juga mungkin ilegalnya masih banyak. Itu perlu diperbaikin karena itu nilai tambah yang paling cukup besar ya. Terus kemudian pertanian yang sekarang kan pemerintah sekarang yang nanti ini akan bicara tentang kemandirian pangan. Itu saya rasa juga sektor agroindustri harus menjadi kunci ya. Dan satu lagi adalah manufaktur. Nah manufaktur ini kalau kita lihat kan tadi makin turun ya jumlahnya atau kontribusi terhadap PDB. Nah ini harusnya sektor ini atau tiga sektor ini harus kelihatan diwantai pengusaha mana sih yang akan dijadikan. Terutama adalah subsektor. Karena kita punya ada 10 subsektor yang sebenarnya kita nomor satu di dunia tetapi nilainya masih rendah sekali gitu. Nah saya rasa itu pengusaha melihatnya adalah satu ekosistem kebijakan. Yang kedua adalah arah kebijakan sektor yang akan dibangun oleh pemerintah. Yang ketiga adalah soal apa? Insentif ya. Insentif ini kan seringkali kemana nih arah pemerintah kepada insentif. Nah apakah kepada demand side, kepada supply side. Kalau kepada supply side kadang-kadang demand side juga penting. Jadi mungkin ke depan contohlah kemarin ketika mobil dan rumah dikasih insentif pajak itu ternyata demandnya cukup tinggi dan itu punya multiplier. Jadi kalau kita bicara insentif jangan cuma supply side tapi juga demand side. Nah itu juga catat ketunci. Yang keempat masalah perpajakan nih kan mau naik pajak menjadi PPN menjadi 12 persen ya. Ini juga mereka melihat bahwa apakah dengan kelas menengah yang menurun lalu PPN dinaikkan itu juga akan membuat justru makin menurunnya kelas menengah gitu ya. Berarti kan income-nya harus ditambah gitu. Nah ini dua hal ini yang pengusaha masih melihatnya kalau bisa jangan dinaikin dulu deh. Kita beresin dulu soal income-nya masyarakat di kelas menengah karena itu kan merupakan demand bagi pengusaha. Seperti itu. Nah ini kelihatannya memang ada satu apa ya Bu Afi ya kalau kita berdiri di luar saya sebagai pengamat ekonomi juga melihat ada kekhawatiran di publik ya tentang begitu lebih banyaknya kementerian dan lembaga tadi yang Pak Derajat juga bilang. Birokrasi ya. Ya adanya tumpang tindih ini ya mungkin disini ada Pak Peter saya juga mau tanya pendapat Pak Pinter tentang ini Pak apakah dengan kita mau oke kita mau birokrasi kita turunkan ya tapi dengan lebih banyaknya lembaga apakah kekhawatiran tentang tumpang tindih kebijakan ya ini juga bisa menjadi satu kekhawatiran di sektor pengusaha mungkin ya. Apa yang mungkin sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ke depan Pak Pinter nanti dan Pak Derajat juga bisa kasih tanggapannya Pak ya. Terima kasih Mas Gundi. Ini tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Gundi boleh gak saya balik sedikit agar supaya bisa memberikan sedikit background dari cara pandang saya. Silahkan, silahkan Pak. Kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi 8% ya ini memang banyak yang bertanya ya mampukah kita ya nah ini sebenarnya pertanyaan ini menurut saya sesuatu yang kontradiktif untuk Indonesia ya karena Indonesia kita tahu kita semua bangga dengan Indonesia dan kita semua yakin dengan semua potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi ketika kita bertanya mampukah kita untuk tumbuh 8% itu mirip kita mengatakan dengan misalnya kita punya Ferrari terus kita mengatakan mampu gak ya Ferrari ku ini untuk lari ngebut 100 km per jam. Itu mirip ya. Jadi kita itu sebenarnya mempertanyakan dikarenakan apa? Karena mobil Ferrari nya kita gak pernah dibawa ngebut sampai 100-100 km per jam. Selama ini mobil Ferrari itu hanya jalannya hanya 50 km per jam. Sehingga ketika kita ingin mengegasnya gas pol untuk sampai 8% karena selama ini hanya 5% kita bertanya-tanya sanggup gak kita? Padahal bukan mobil Ferrari nya yang salah. Mungkin sopirnya yang salah. Atau mungkin something wrong dengan mobil. Jalannya yang belum ada Pak. Jalannya masih macet terus jadi gak bisa kita. Atau mesinnya mungkin ada masalah. Nah ini menjadi memberi konteks dalam hal seperti ini. Kebetulan kan ada Mas Drakjat ini ya. Nah memang pada periode kemarin saya rasa kemarin dulu sempat masa kampanye duduk bareng juga kayak gini gitu loh ya. Sekarang kan seharusnya. Memang pada masa kampanye slogan yang dibawa adalah keberlanjutan. Iya. Tapi kalau kita sekarang ngeliat dari 8% berarti bukan melanjutkan dong. Ya. Karena kalau melanjutkan berarti melanjutkan 5%. Iya kan. Artinya ini memang saya justru mendorong itu. Mendorong agar pemerintahan baru memang tidak untuk melanjutkan. Karena ada pada masa pemerintahan yang lama yang ada yang salah. Yang seperti saya sebutkan tadi mobil Ferrari kok jalannya cuma 50 km per jam. Ya. Ada yang sesuatu yang harus diperbaiki. Nah konteks pemerbaiki ini harus diawali dengan apa? Dengan mengkritisi, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan 10 tahun terakhir. Walaupun kita melanjutkan tapi bukan berarti kita anti untuk melakukan evaluasi tersebut. Nah apalagi ini Mas Drakjat kan dulu kan mantan pengkritik juga. Nah itu yang harus kita bangun kembali, angkat kembali. Mas Drakjat dan kawan-kawan di TKN harus mengkritisi apa yang terjadi, apa yang salah dengan Pak Jokowi. Di pemerintahan dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan. Nah dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Pak Drakjat tadi sebenarnya kan sudah dilakukan juga Pak Jokowi. Bagaimana untuk mengundang swasta. Swasta harus dilibatkan. Tapi kenyataannya kan swasta tidak cukup terlibat. Persoalan-persoalan yang tadi disampaikan investasi yang rendah dan sebagainya. Itu kan enggak jalan. Nah karena apa? Karena kalau saya balik lagi ke mesin Ferrari tadi, ke Ferrari tadi. Karena kita tidak memperbaiki mesinnya. Mesinnya memang mesin Ferrari. Tapi ada sesuatu yang salah di dalam mesinnya yang perlu sentuhan sekarang ini. Dan berbagai yang tadi disampaikan, persoalan birokrasi, inefisiensi, high cost ekonomi. Itu kan adalah masalah di mesin ekonomi kita yang lama yang harus benar-benar kita rombak total. Itu yang saya kira harus dilakukan. Bagaimana kita mungkin kita mendorong peran swasta kalau persoalan-persoalan yang tadi masih berlangsung. Jadi perlu penjabaran yang lebih detail dari upaya-upaya yang disampaikan oleh Pak Mas Deraja tadi untuk kita benar-benar bisa membangkitkan peran swasta. Barulah kan nanti kita bicara tentang, sampaikan oleh Mbak Filiani tadi, masuk ke sektor. Karena di semua sektor masalahnya beda-beda juga sebenarnya. Walaupun akar masalahnya sama. Di pertambangan kita jujur aja lah, ini memang harus diawali dengan kejujuran. Harus kita akui adanya praktek-praktek ilegal disana. Karena jujur aja kalau seandainya kita hitung benar ya, berapa yang kita keruk dari perut bumi kita, jumlahnya gak ketulungan. Dan itu gak tau kemana. Nah ini harus diawali dengan kejujuran itu. Diawali dengan upaya kesungguhan untuk mengevaluasi itu. Karena kalau kita semuanya kita lakukan dengan kejujuran itu berarti akan ada upaya untuk perbaikannya. Kemudian kita bicara tentang peran swasta. Harus ada perbaikan mesin ekonomi, harus perbaikan, mengambil juga apa yang disampaikan oleh Mbak Filiani. Sistem insentif di dalam perekonomian kita harus kita ubah juga. Kalau sekarang ini jujur aja, perekonomian kita kan perekonomian rente. Siapa yang mau invest di Indonesia? Ya karena di Indonesia ini kan sebenarnya kita kalau punya uang, ya gak usah capek-capek investasi. Karena dengan kita berinvestasi main di pasar keuangan aja, dengan adanya berbagai instrumen-instrumen yang pemerintah yang begitu menguntungkan, itu sudah menjadi pilihan jangka pendek yang memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dengan tingkat risiko yang rendah. Artinya sistem ekonomi kita sekarang, sistem keuangan kita sekarang ini mendorong untuk kita tidak berinvestasi. Investasi pasif ya Pak? Nah karena kita balik lagi juga di sistem keuangan, sebenarnya yang terjadi juga adalah tidak hanya di anggaran sebenarnya yang persoalannya harus kita perhatikan. Dari sisi moneter, ya kita lihat bahwasannya jumlah uang kita di dalam perekonomian kita kering. Ya, kering banget. Ya, ini juga harus di, mas derajat saya titip nih, ini harus dikoreksi. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di akhir tahun lalu bahwasannya, eh Pak Gubernur perekonomian kita ini kering, likuditas. Itu sudah terjadi puluhan tahun. Ya, bagaimana kita bisa tumbuh ketika kita kekurangan darah. Ya, dengan kekurangan darah, kekurangan likuditas, kekurangan uang. Kalau sektor swasta yang diharapkan tadi bisa berperan, itu menjadi terhambat. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa membuat apa yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi bisa terwujud. Peran swasta bisa kita tingkatkan. Karena swasta tidak mungkin akan bisa kita maksimalkan perannya dalam perekonomian ketika, kita ketika mereka tidak punya insentif. Saya setuju sekali dengan Mbak Aviliani tadi, yang ketika mengatakan, eh jangan supply-nya aja, sisi demand juga. Nah, kalau kita ngomongin sisi demand, sebenarnya kita ngomongin sisi likuditas. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saya kira harus menjadi titik awal untuk kita bisa mencapai pertumbuhan di komit 8% tadi. Pak Derajat, mungkin tanggapan sedikit dan juga saya mau masuk ke R&D dan SDM Pak. Apa kira-kira prioritas kebijakan, terobosan untuk mencoba meningkatkan ini? Bagaimana caranya kita supaya bisa meningkatkan research development di Indonesia? Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas? Karena dari segi bisnis nanti Mbak Aviliani juga bisa jumpin ya, bahwa produktivitas itu merupakan satu hurdle yang udah 10 tahun, 15 tahun terakhir. Pak Derajat, silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ghandi. Kayaknya harus sesuai dengan sponsornya ini. Sponsornya ini kalau lihat ini, ini arahnya hilirisasi. R&D dihilirisasi. Ya, R&D dihilirisasi. Kita selama ini banyak terpaku ke nikel. Wajarlah karena secara politik seksi. Zaman Pak SBI sebenarnya sudah dimulai, tapi bauksit mulainya. Cuman kemudian stuck karena satu dan lain hal, kemudian Pak Jokowi memilih nikel. Nikel kan baru juga tahun 2016 kalau gak salah mulainya itu ya. Jadi relatif masih baru. Banyak masalah jelas. Tapi kita gak bisa stuck hanya di situ saja. Jadi R&D dihilirisasi. Itu contohnya untuk oil and gas. Hilirisasi oil and gas kita itu stagnan. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkan semaksimal mungkin surplus ketika kita masih eksporters? Karena kita gak melakukan itu. Akibatnya apa? Industri petrokimia hulu dari yang hilirnya, hilirnya oil and gas, hilirnya oil and gas, hilirnya migas itu kan petrokimia hulu. Petrokimia hulu gak kita bangun. Ujungnya ke plastik apa segala macam yang banyak mempengaruhi UMKM kita gak bangun. Itu juga salah satu R&D yang kita perlukan. Lalu R&D untuk hilirisasi yang padat karya. Rumput laut. Terus habis itu kelapa. Kopi. Kenapa kita cuma jualan kopi sementara merek lainnya, saya gak sebutan mereknya supaya gak ini. Merek lain bisa merajalela di Indonesia. R&D. Kita pingin ada perkembangan R&D dihilirisasi. R&D berikutnya, itu alih R&D di dalam green transition. Kita sangat membutuhkan itu. Kenapa kita sangat membutuhkan itu? Contohnya untuk transisi energi. Kita mau lari kemana? Yang ada kita cuma ada biodiesel. Biodiesel juga yang tersedia sekarang ini CPO. Tapi produksi sawit kita sudah mulai agak plateauing. Karena apa? Karena peremajaannya kita telat. Saya gak tahu dana WPD-PKS itu seberapa besar yang dipakai untuk peremajaan. Tapi yang jelas peremajaan kita agak telat. Nah ini kalau kita genjot dengan biodiesel kemudian kebutuhan minyak goreng tinggi, bisa-bisa CPO kita gak cukup lama-lama. Sekarang aja sudah ada konflik antara penggunaan untuk energi atau penggunaan untuk pangan. Sudah ada konflik. Yang kita belum punya konsensus nasional untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi kita gak bisa mengandalkan CPO. Pak Prabowo selalu mencanangkan adalah kasava, ketela, dan tebu. Food estate itu memang akan kita jadikan salah satu trigger pertumbuhan di sektor pertanian, kasava, dan tebu. Tapi itu kan perlu waktu. Paling tidak satu tahun paling cepat baru kita bisa menikmati adanya. Tebu pun kadang lebih satu setengah tahun itu baru bisa. Jadi itu perlu waktu. Tapi kita punya tenaga surya. Kenapa kita bikin aturan, maaf ini, SDM, menterinya partai Anda loh. Sebelumnya. Sekarang ganti balil ya. Kenapa SDM bikin peraturan yang mempersulit orang untuk punya energi surya sendiri? Kenapa semua harus di link ke PLN? PLN sudah gemuk, sudah kaya raya. Kenapa kita selalu takut? Itu yang tadi saya katakan, regulasi. Kita perlu berani untuk mendorong, regulasi, supaya rakyat kita yang mampu pakai aja energi surya. Surplus energinya orang PLN lah yang mikirin, pakai R&D mikirin surplus energinya mau dipakai di mana. Orang surplusnya juga gak seimbang kan, surplus di Jawa sama di luar Jawa kan gak seimbang. Jadi itu ya, energi surya kita banyak. Kemudian yang kita juga banyak sekali tapi kita sangat, apa namanya, sangat gak bisa memanfaatkan adalah geotermal. Oke, geotermal lebih mahal daripada coal segala macem ya. Tapi kalau kita mau meninggalkan sesuatu yang kurang bagus ke yang bagus kan mau gak mau ada jerbasuki, mau beyo. Ada, untuk jadi basuki itu kita perlu tarsan, misalnya kita perlu bea gitu ya. Kenapa kita gak investasi R&D maupun investasi lain untuk menurunkan unit price dari pembangkit geotermal kita. Kita punya geotermal terbesar kedua di dunia. Underutilized. Dan gak cukup dengan situ, semua transisi ke hijau tadi kita kapitalisasi. Kata data kan jago kapitalisasi. Jago sekali untuk monetisasi kan. Kita kapitalisasi pakai green trading, pakai carbon trading. Kita gak usah nunggu orang lain untuk ini. Tapi untuk bisa bikin carbon trading yang kredibel, kita perlu standarisasi. Standarisasi itu brain. Jadi saya selalu mengatakan salah satunya adalah brain based ekonomi. Kebetulan saya juga terlibat di standarisasi. Kantor saya di Geneva itu standarisasi tapi untuk program sertifikasi kehutanan terbesar di dunia kami. Itu brain industry. Standarisasinya harus kredibel. Kenapa gak kita investasi di sana? Standarisasi yang kredibel yang diterima oleh dunia. Kita bikin standar tapi dunia gak terima. Ujungnya apa? Dipaksa lagi oleh negara orang untuk memakai. Saya gak enak nyebutinya. Tapi kita ada beberapa standar. Diharapkan standarnya bisa dunia. Tapi dunia gak mau terima, pasan gak mau terima. Ujungnya apa? Kementerian memaksa semua perusahaan harus punya ini. Harus pasang logo ini. Ujungnya jadi tambahan cost without additional gain. Only cost center, no gain. Gak produktif ya Pak ya? Gak produktif. Iya. Only pain, no gain. Kayak orang melahirkan kan pain aja. Gainnya ya? Gainnya anak. Ya masa semua perusahaan kita beliau diketawa. Ingat gak ketika beliau kampanye pertama bocor, 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 bocor. Kan? Ujungnya diambil juga oleh tempo jadi bocor halus. Kan dulu kan kalau bikin bocor kan bocor, bocor, bocor. Ini kan orang tempo ini dulu. Ini dua orang tempo ini. Saya saksi nikahnya loh. Oh, ngelamar ya? Saya ngelamar ya akhirnya. Saya sayang ini ada tokohnya kata data itu. Saya mewakili orang tuanya untuk ngelamar. Kalau enggak dia gak kawin. Jadi apa? Dulu Pak Prabowo seling mengatakan kan bocor-bocor. Tapi diketawahin kan di ledek secara politik. Itu karena beliau pengen mindset orang, mindset kita dirubah. Nah memang kunci dari semua ini ujungnya adalah changing our mindset. Mindset of our bureaucracy, mindset of our politicians. Including my own party. Ya, of course. Every political party are just the same. Mindset dari para local leaders, mindset kita semua. Kalau kita bisa bersama-sama changing our mindset untuk lebih produktif, itu tadi yang declining industry, itu mungkin akan bisa kita. Tapi declining industrial contribution itu memang global trend kan. Di semua negara seperti itu. Karena shifting ke sektor jasa dan shifting juga ke teknologi kan. Cuman itu seperti pertanian, dia akan decline. Tapi decline-nya kita terlalu tajam. Dan sebenarnya banyak hal yang seharusnya kita gak declining di situ. Nanti kita per sektor kita bisa bahas. Kalau dari segi SDM Pak Derajat, karena investasi di SDM itu kan sangat panjang Pak. Ya kan, kayak contohnya tadi salah satu program dari pemerintahan Pak Prabowo Makan Gratis. Ya itu kan nanti buahnya, bayinya kita baru lihat 10 tahun kemudian gitu loh. Nah ini bagaimana untuk kita bisa sinkronkan masalah ini? Karena masalah SDM merupakan salah satu masalah yang krusial. Nanti mungkin Mbak Afi bisa jumpin di sini Mbak. Karena investasinya banyak, tapi time horizon-nya sangat panjang. Sedangkan kita pemerintahan ya 5 tahun ya. Saya gak tau 5 tahun berikutnya Pak Prabowo bakal naik lagi gak nih? Cuman itu bagaimana Pak Terajat? Ya makanya itu. Karena selama time frame-nya Pak Prabowo, insya Allah 10 tahun ya. Kan dua kali, dua periode. Pak SBI 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, Pak Prabowo 10 tahun boleh lah. Jadi, apa, itu nanti akan dinikpatinya oleh generasi berikutnya. Tapi spending-nya itu yang menghasilkan short term growth mas. Spending-nya itu menghasilkan short term growth. Terus jangan lupa juga, kita juga akan merencanakan untuk membangun rumah sakit unggulan di semua kabupaten. Kabupaten kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, Anda tau kalau rumah sakitnya itu grade-nya rendah, itu banyak sekali treatment yang seharusnya bisa dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Terpaksa harus dirujuk ke tempat lain. Padahal sudah telat, pasiennya sudah lewat duluan. Nah, ini Pak Prabowo ingin melakukan itu. Nah, ketika rumah sakit dibangun di setiap kabupaten, spending-nya itu kan sparing growth di situ. Kemudian sektor farmasinya akan, apa namanya, akan juga bisa ikut berkembang turut. Kemudian, ya di sekitar rumah sakit pasti akan ada Indomaret, Alphamart, segala macam ya. Jadi, kita memang ingin menciptakan local growth. Makanya yang tadi saya sampaikan, diregulasi, diberukasi, kalau bahasa resmi di, apa namanya, di visi-misi kami itu adalah penguatan governance. Tapi, ujung-ujungnya ke sana. Itu kan perlu waktu, mungkin tiga tahun baru dirasakan, dua tahun, tiga tahun baru dirasakan. Nah, spending dari pemerintah ini, itu yang kita harapkan untuk menstimulasi local growth. Tinggal kuncinya memang, duitnya dari mana. Nah, itu nanti mungkin sesi berikutnya. Terima kasih. Bu Afi, SDM Bu. Ya kan, tadi Pak Deraja juga bilang, oke memang kita tahu di short term ada multiplier effect ke local community-nya. Tapi tetap dari segi produktivitasnya, peningkatannya bakal sangat slow, Bu Afi. Sedangkan ini tuntutan pertama ya, menurut saya salah satu di kalangan pengusaha. Bagaimana nih kita, apakah perlu ada insentif yang lebih tinggi buat perusahaan-perusahaan yang mau komit untuk meningkatkan SDM secara lebih cepat atau bagaimana, Bu Afi? Betul sekali. Jadi memang di kalangan pengusaha itu melihat bahwa produktivitas kita itu sangat rendah, tapi gajinya naik terus gitu, WMR-nya gitu ya. Nah, ini mungkin pemerintah perlu mengkaji lebih dalam bahwa kita itu sekarang dengan kondisi seperti ini, mungkin dana yang 20% ya untuk pendidikan gitu ya. Tidak hanya dialokasikan untuk formal, tapi mungkin kepada vokasi itu harus ditinggikan. Kenapa? Karena orang yang sudah terlanjur usia produktif, tapi tidak punya skill, ini kan harus ditingkatkan gitu. Itu salah satunya untuk meningkatkan kelas menengah tadi gitu. Karena kelas menengah ini kan orang yang sudah pendidikan selesai, tapi skillnya rendah gitu. Nah, ini mungkin bisa shifting ke sana, sehingga pengusaha juga bisa memanfaatkan dengan cara insentif, mereka bisa meningkatkan untuk vokasi-vokasi. Nah, sekarang kan dana vokasi masih sangat rendah. Terus juga link and match antara pendidikan dengan vokasi itu juga beda. Yang satu oleh Departemen Tenaga Kerja, yang satu pendidikan formal oleh Debbie Booth gitu. Nah, ini mungkin harus ada link and match supaya apa kebutuhan ke depan tenaga kerja itu disesuaikan dengan pendidikan dan vokasinya gitu. Nah, ini nggak, sekarang ini nggak terlink gitu ya, sehingga akhirnya Kadin Apindo itu membuat training-training, tapi kan itu hanya untuk pegawainya gitu. Tapi bagaimana ke depan juga masyarakat bisa punya kesempatan sehingga skillnya bisa meningkat gitu. Dari SDM itu kita melihatnya seperti itu. Jadi memang antara UMR dengan skill itu harus ada kontinuitas dari pemerintah kebijakannya khususnya ya. Nah, sekarang kan ada kartu prakerja. Tapi sejauh mana kartu prakerja ini memang disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Karena pilihan mereka kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja. Jadi akhirnya daya serapnya juga kan belum terbukti gitu ya. Nah, padahal dana yang dikeluarkan kan cukup besar gitu. Nah, ini saya rasa dari kalangan pengusaha lebih menyoroti dari sisi produktivitas dan juga policy dari UMR. Terus kemudian juga dari pengusaha melihatnya policy dari perindustrian dan perdagangan nih. Kan seringkali di sisi perdagangan policy-nya seringkali berbeda dengan industri. Nah, itu juga seringkali pengusaha menjadi masalah misalnya dari textile ya. Ya, orang mengatakan itu sudah sunset gitu. Tapi sejauh mana bahwa ini policy antara competitiveness dengan apa, dibolehkannya import besar-besarnya kan juga menjadi masalah. Itu baru salah satu contoh. Tapi juga banyak sektor-sektor lain yang demikian gitu. Jadi importnya tidak, contohnya nih sekarang misalnya kayak mobil ya. Kan kita 2025 nih mobil listrik dan baterai ya misalnya. Tapi sekarang banyak masuk mobil BYD. Lebih banyak gitu loh. Nah, apakah nanti 2025 jadi nih? Padahal BYD orang udah pada beli gitu. Nah, jadi kadang-kadang kontraproduktif kebijakan antara yang ingin diinginkan untuk manufaktur dengan kebijakan importnya gitu. Nah, jadi ini juga saya rasa membuat pengusaha jadi loh mau invest nanti pemerintah kebijakannya beda lagi gitu. Jadi konsistensi kebijakan juga harus sangat penting. Betul. Dan kolaborasi. Terus, mungkin satu lagi sebelum ditambah. Mungkin gini, kemarin juga gitu, semuanya di BUMN. Padahal kan swasta ini bisa lebih berkembang. Jadi saya rasa harus ada treatment yang sama antara swasta dan BUMN. Kalau kemarin ini kan semuanya apa-apa BUMN, apa-apa BUMN. Bahkan BUMN nanti kasih lagi ke swasta, tapi swasta marginnya lebih kecil lagi gitu loh. Nah, saya rasa ini juga harus ada kebijakan yang seimbang nih Mas Derajat antara BUMN dengan swasta. Kalau bisa swasta ngapain harus BUMN gitu. Ini polisi ini yang kelihatannya belum kelihatan. Wah, tenang aja Mbak Afi. Kadin akan makin powerful. Ada Mas Asim, ada Rosan di sana. Oh, itu Kadin paling sakti itu nanti. Kadin yang sekarang itu Kadin paling sakti. Barusan saya mau tanya ini, jadi dari segi kolaborasi gimana ke depannya tergantung ketua Kadinnya ya Mbak Afi ya? Mungkin waktu kita sangat terbatas, tapi tadi untuk precursor nih Pak Derajat, mungkin kita bisa diskusi lagi ke depan tentang finansial, liquidity, dan investasi di mana. Tapi mungkin untuk precursor, tanggapan dari Pak Peter, uangnya dari mana Pak? Soalnya liquidity kita sangat rendah di perbankan. Kalau mungkin kita bisa secara lebih singkat Pak, supaya kita diundang lagi ke event kata data berikutnya. Singkat benarnya. Selama ini, kita itu fokus kepada ruang fiska. Kita tidak pernah mebedah ruang moneter. Nah, persoalannya adalah sebenarnya potensi di ruang moneter itu besar sekali. Jadi, saya kira ini perlu yang didalami oleh pemerintahan Prabowo yang sebagai bagian dari evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan di dalam 10 tahun terakhir. Kita lupa bahwasannya di dalam perekonomian itu ada dua kebijakan yang sangat berhubungan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kita fokus pada kebijakan fiskal. Kita melakukan pengetatan di kebijakan fiskal. Nah, sayangnya pengetatan di kebijakan fiskal ternyata diikuti dengan pengetatan di moneter. Padahal ini secara teori, gampang banget pakai kurva ISLM aja udah kelihatan. Ketika terjadi pengetatan di fiskal, diikuti dengan pengetatan di moneter itu perekonomian akan shrinking. Nah, ini saya kira harus di potensi yang ada di ruang moneter, di kebijakan moneter seharusnya bisa dioptimalkan, bisa dimanfaatkan. Sehingga kebutuhan tadi, kebutuhan likuiditas, kebutuhan untuk mensupport ABBN kita itu bisa menjadi lebih smooth, lebih mulus, tanpa harus membebani pihak swasta tadi. Benar sekali Pak, itu karena Bu Afi ada masuk? Saya boleh nambahin ya, mungkin juga ini kebijakan terkait dengan pengembangan produk di sektor keuangan ya. Selama ini kalau kita lihat dana masyarakat itu tersedot di obligasi pemerintah sangat besar, kemudian sekarang ada faktor lagi SVBI kan gitu ya. Sehingga akhirnya dana di masyarakat kering, sehingga itu juga akan berpengaruh terhadap investasi. Jadi mungkin ke depan polisi terkait dengan suku hubungan ini harus saling bekerja sama. Kalau sekarang kan misalnya obligasi pemerintah 7%, sedangkan deposito 5%, 6%. Nah, kan gak menarik gitu. Nah, jadi ini juga harus seimbang. Mungkin ini kebijakan ke depan nih Mas Derajat juga mesti dengerin ya. Karena nanti jangan sampai likuiditas akhirnya diperbankan jadi kering, tapi di ruang fiskal pun belanjanya terlambat juga gitu. Jadi uang yang beredar jadi sangat terbatas. Ini kayaknya topik buat sesi berikutnya nih, kita mesti ngundang Pak Peter, Pak Derajat, Bu Afi lagi. Mungkin izinkan saya, Pak Peter, Pak Derajat, Bu Afi untuk menutup sesi ini, minta closing statement sekitar 30 detik, 1 menit. Mulai dari Pak Peter dulu, Pak. Saya mulai dari, saya mengutip lagi apa yang disampaikan oleh Mas Derajat, yang sangat kita butuhkan adalah perubahan mindset. Satu, ya kita perlu mengubah mindset yang selama ini kita meragukan, kita mampu gak tumbuh 8%. Seharusnya kita sangat yakin kita mampu tumbuh 8%, bahkan seperti Cina yang dalam periode yang sangat panjang mampu tumbuh di atas 10%. Karena kita memiliki semua potensi itu. Persoalannya adalah bagaimana kita melakukan koreksi, melakukan perbaikan atas semua kebijakan-kebijakan kita, kita mengoptimalkan semua potensi yang kita miliki. Sehingga pada ujungnya dengan perubahan mindset itu kita tidak hanya sekedar menyerai pertumbuhan 8%, bahkan kita bisa menyerai pertumbuhan di atas 10%. Baik, terima kasih Pak Derajat. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan, Pak Prabowo itu cenderungnya untuk kita mengubah mindset kita. Tentu kita juga realistis. Indonesia bisa tumbuh 8% dari sejak tahun 60 sampai sekarang, itu peluangnya hanya kurang dari 8% juga. Saya sudah cek, saya kan selalu tracking pertumbuhan, konsumsi segala macam ya, itu peluang kita tumbuh itu untuk tumbuh 8% hanya 8%. Tapi bukan berarti enggak bisa. Nah, untuk bisa itu tadi perlu perombakan-perombakan yang sangat drastis. Untuk penerimaan negara yang bisa saya sampaikan adalah masih banyak penerimaan ad hoc di sana, jadi ada penerimaan sistemik yang harus kita lakukan by system, by teknologi, tapi ada penerimaan ad hoc yang sekali diambil habis, itu ada uncollected maupun untapped money outside debt. Ini bukan nomon-nomon, ini bukan teori, ini saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional. Karena kita bisa ngecek orang sampai paling rinci-rincinya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu gitu ya. Jadi ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara yang ad hoc yang bisa kita gali. Terima kasih. Terima kasih. Bu Afi. Nah, menurut saya ini semua unsur pemerintah dunia usaha dan masyarakat juga harus bersama-sama. Karena kalau cuma pemerintahnya aja nggak bisa, pengusahanya juga nggak bisa. Nah, sejauh mana pemerintah ini mampu untuk meyakinkan kita semua gitu, bahwa akan terjadi perubahan yang besar-besaran, sehingga pertumbuhan bisa tinggi dan harus ada prioritas. Kalau kita belum melihat prioritas yang mana dulu nih, misalnya kelas menengah ini kan jadi PR. Berarti jangka paling dekat ini adalah bagaimana meningkatkan pendapatan kelas menengah, lalu kemudian kita baru bicara jangka panjangnya gitu. Jadi kita harus melihat jadi perubahan mindset sudah pasti harus gitu kuncinya. Yang kedua adalah, yang penting adalah sekarang ini kan di pemerintah, di mana kita lihat krisis makin lama makin pendek, tapi kalau kita lihat dari sisi cara membuat kebijakan itu masih pada rule base. Tapi harus pada nanti pada, kita bicara pada, dari rule base harus pindah ke yang principle base. Nah, itu yang kita belum lihat. Kita baru lihat dua lembaga, OJK dan BI aja. Tapi di pemerintah belum kesana. Nah, saya rasa ini harus dirubah cara membuat kebijakan agar kita terlepas dari krisis dan bisa bukan bisnis as usual. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afi dan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya sendiri sangat menanti-nanti sesi berikutnya karena kita akan diskusi tentang hilirisasi nih. Pak Peter, Pak Derajat, dan Bu Afi. Terima kasih sekali lagi Pak Peter, Pak Derajat, dan Bu Afi dan kembalikan kepada MC. Terima kasih Pak Gundi dan para panelis tetap di atas panggung. Kami mohon untuk silakan berdiri. Kami mengundang Pak Yura Syahrul, pemimpin redaksi kata data.go.id untuk boleh menyerahkan plakat sebagai bentuk apresiasi dari kami. Terima kasih para panelis yang telah memberikan dukungannya untuk acara kita hari ini. Dan juga berbagi insights dengan kita semua dan bocoran-bocorannya. Ya mudah-mudahan di masa pemerintahan baru tadi seperti kata Pak Peter ya Ferrari Garuda ini bisa ngebut. Mudah-mudahan bisa nyalip negara tetangga dan tentu salah satu masukannya adalah kita harus jujur ya. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Evaluasi dengan baik dan berani take corrective action kurang lebih seperti itu. Dan tentu untuk kesana, oke kita foto dulu. Ya silakan. Dan untuk kesana kita butuh revolusi mindset. Ya kalau kita ini bisa dan mampu seperti Korea Selatan. Butuh waktu iya. Lima tahun syukur Alhamdulillah. Sepuluh tahun ya okelah. Asal jangan coba-coba cewek-cewek tiga periode ya Pak. Terima kasih sekali lagi. Kepada seluruh panelis dan moderator. Boleh kita berikan apresiasi?